Intro Barunya kemarin kita wawancara tentang sosok RK Dan Jumat kemarin akhirnya dinyatakan bahwa Ananda Eril meninggal dengan RK Beserta keluarga ikhlas walaupun masih mencari Menangkan diri sebagai sesama politikus Pernah mencapai juga sebagai pemimpin dan ayah ini melihatnya bagaimana nih? Ya, saya melihat dari seorang ayah dulu ya Seorang ayah itu bagaimanapun tidak boleh kehilangan harapan sekecil apapun Terhadap memperjuangkan keluarganya Jadi, walaupun saat ini keluarga sudah ikhlas Kemudian dari pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan yellow notice Apapun upaya Tetapi, menurut saya beliau tidak boleh lost hope Bagi seorang ayah tidak boleh lost hope Karena apa Yang kita cari saat ini bukanlah soal keselamatan atau tidak selamat Tetapi keberadaan Ya Keberadaan itulah yang akan sangat menentukan sekali Dasar pencarian seorang ayah kepada anaknya Jadi, oleh karena itu saya juga tetap Men-support Kang Emil untuk tetap melakukan upaya Dan yang kedua Tentunya keikhlasan keluarga untuk menerima Itu tentu sangat luar biasa sekali Saya sangat bersimpati Berempati kepada keluarga besar Kang Emil Untuk bisa menerima satu kondisi di mana Kita harus menyerah Di mana-mana sudah melaksanakan sholat gaib Artinya, itu juga sebagai tanda bahwa upaya manusia sudah sampai pada batasannya Dan kita menyerahkan kepada yang maha kuasa Jadi Saya berprinsip Seorang ayah tetap Akan terus mencari Apapun yang nanti kita akan dengar berita-berita di kemudian hari Lihat gambar beliau saat tiba di tanah air Pastikan seorang ayah itu Apalagi seorang ibu pasti inginnya masih menangis ya Apalagi kan ini jasad belum ketahui Masih ada atau tidak Tapi tampak tegak Kang, jadi melihat hal itu Bagaimana? Saya mencoba melihat juga sebagai posisi seorang politisi Sebagai seorang Sebagai seorang Katakanlah pemimpin Memang tidak boleh terlihat seorang pemimpin itu patah Ya Walaupun hatinya Saya yakin saat ini beliau Dan keluarga sangat Ya Mungkin kita pahamilah kondisi saat ini Tetapi Bagaimanapun seorang pemimpin tidak boleh terlihat patah Karena bagaimanapun juga Beliau memimpin sebuah provinsi Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia Katakanlah kita sebut 50 juta Semua rakyat di Jawa Barat Warga Jawa Barat semua sudah mendoakan Dan warga Jawa Barat masih membutuhkan Kang Emil Artinya selama beliau memimpin sebagai gubernur Beliau harus tetap menunjukkan bahwa Beliau harus tegar sebagai seorang gubernur Jadi The point is Adalah Kepentingan negara Kepentingan rakyat Di atas kepentingan keluarga Itu pointnya Terima kasih